Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya Dan tetap semangat belajar dari rumah Nah bertemu kembali dengan Bu Nuni Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 sub tema 1 Yaitu tentang suhu dan kalor Nah sebelum pembelajaran dimulai Mari kita membaca tawasul ya Ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitil jirom Wa ilah hadratin Syekh Abdul Qadir Jilani Ilah hadratin Syekh Hashim Asyari Wa ilah mu'asasata alimiyah kufansari Wa asadidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayatani rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-lazim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita baca salawat nariyah dulu ya Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia Yaitu meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik Yang kedua akan belajar IPA Kita akan belajar IPA tentang menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari Dan yang ketiga kita akan belajar seni budaya dan prakarya Yaitu memahami tangga nada Nah kita bahas dulu teks eksplanasi atau teks penjelasan Apa itu? Yaitu teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam Sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya yang dapat terjadi Nah ciri-ciri teks eksplanasi Ada tiga disini cirinya Yang pertama memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum Urutan sebab akibat dan kesimpulan Kemudian memuat informasi berdasarkan fakta Berarti bukan mengada-ngada ya Memang sebenarnya terjadi Dan fakta yang terkandung di dalamnya itu bersifat ilmiah Artinya dapat diterima oleh akal dan dapat dibuktikan Nah itu ciri-cirinya ya Nah ini contohnya teks eksplanasi Yaitu tentang sumber energi panas Benda yang dapat menghasilkan energi panas ini disebut sumber energi panas Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam Salah satunya yaitu matahari Matahari merupakan sumber energi panas terbesar Nah semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi baik makhluk hidup lainnya Termasuk manusia Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat Dalam kehidupan sehari-hari Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia Misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen Mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah Nah ini merupakan contoh teks eksplanasi Ya artinya memang fakta yaitu memang sebenarnya Artinya membahas tentang energi panas Nah fakta ini yaitu bersifat ilmiah dapat dibuktikan Oh kita membahas tentang sumber energi panas yaitu matahari Fungsinya gunanya juga jelas ya dalam kehidupan sehari-hari Ini contoh teks eksplanasi Nah disini kita bahas tentang suhu dan kalor Apakah sama? Ya suhu dan kalor samakah ada perbedaan antara suhu dan kalor Perbedaannya yang pertama yaitu Kalau suhu tingkat atau derajat panas suatu benda Jadi namanya suhu Sehingga kalau kalor yaitu salah satu energi yang dapat dipindahkan Karena perbedaan suhu Jadi tidak sama kalau suhu itu derajatnya Kalau kalor itu akibat dari perbedaan suhu maka timbul energi kalor Nah suhu dapat diukur dengan termometer Kemudian dapat dinyatakan dalam satuan Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Reamor Kalau kalor ini dapat diukur dengan kalorimeter Dan dapat dinyatakan dalam satuan kilokalori atau kalori Itu bedanya antara suhu dan kalor Nah contoh gambar termometer Seperti ini contohnya Jadi semakin tinggi angkanya Maka derajat suhunya juga semakin panas Ini merupakan alat untuk mengukur suhu Nah dari itu contoh termometer itu merupakan peristiwa pemuean Pemuean adalah berubahnya ukuran suatu benda Meliputi panjang, lebar, luas, atau perubahan volume yang disebabkan oleh pengaruh suhu Jadi memuai perubahan antara panjang, lebar, luas, atau volume Nah contoh peristiwa pemuean dalam kehidupan sehari-hari Yang sering kita temui yaitu termometer Nah ini peristiwa pemuean ya Karena jika semakin tinggi Semakin tinggi angkanya maka juga semakin panas Itu contoh pemuean Kemudian yang kedua adalah balon udara Nah sering kita lihat ya Nah balon udara ini juga termasuk peristiwa pemuean Karena di dalamnya terdapat gas udara Sehingga bisa terbang lebih tinggi Kemudian pemasangan jaringan listrik atau telepon Nah ini kenapa jaringan listrik ini dipasang lebih kendur Untuk menghindari pemuean Karena kalau mesin panas biasanya kalau memuai Maka jika tidak dikendurkan akan putus ya Sehingga bahaya akan timbul concentrating listrik Kemudian yang ketiga yaitu sambungan rel kereta api Nah ini rel kereta api dipasang lebih renggang Karena untuk menghindari peristiwa pemuean ya Karena akibat panas Jadi ada jaraknya Nah contoh lain yaitu ada pemasangan kaca Juga diberi jarak pada ruang kacanya Karena ada ruang muai Yaitu jika panas maka tidak akan mudah pecah ya Kemudian ada lagi contohnya pemasangan keramik Ya seperti pemasangan keramik juga harus ada jarak atau ruang muai Karena jika terlalu rapat dan tidak ada ruang muai Maka akan retak juga ya Jadi itu contoh pemuean pada pemasangan keramik Kemudian ada sambungan pada jembatan Nah yang sering kita temui seperti ini Ini bukan untuk hiasan bukan apa Tapi untuk menghindari peristiwa pemuean ya Sehingga tidak gampang rusak jembatannya Jika memuei, jika terkena panas matahari Nah contoh yang terakhir yaitu Mengisian udara pada ban sepeda atau ban mobil Nah seperti ini Jika terlalu banyak angin yang masuk Atau tidak diberi stand jarak ya Atau ruang muai Maka ban mobil atau ban sepeda ini akan cepat meletus Jadi memang harus ada ukurnya Dalam pengisian ban sepeda udara pada ban sepeda atau ban mobil Itu tadi beberapa contoh peristiwa pemuean dalam kehidupan sehari-hari Nah kita masuk pada SBDP ya Tentang tangga nada Ingatkan tangga nada Nah tangga nada adalah Urutan nada ya Nah disini ada dua Ada tangga nada diatonis yaitu tersusun dari tujuh nada pokok Yang seperti semester 1 kemarin kita pelajari Ada diatonis mayor dan minor ya Kemudian disini yang kita bahas adalah tangga nada pentatonis Yaitu tangga nada yang tersusun dari lima nada pokok ya Nah ada apa saja disini pentatonis terbagi menjadi dua Ada selindru yaitu lima nadanya biasanya do, re, mi, sol, la yang dipakai Dan ada pelok ya Lima nadanya yang dipakai adalah do, mi, fa, sol, si Itu bedanya Nah ini contoh lagu dari tangga nada pentatonis ya Jublak-jublak suwang Bisa kan ya Kita nyanyi ya Coba ya Jublak-jublak suwang Suwang ngeting ke lenter Mambu ketundung kudel Pak gempung Lera lere Sopong Huyun del-le-ake sir Sir pong del-le-gosong Sir Sir pong del-le-gosong Nah ini contoh lagu bertangga nada pentatonis Nah Sekian dulu yang dapat penunik sampaikan Semoga apa yang penunik sampaikan bermanfaat ya Sebelum kita akhiri Mari kita berdoa bersama dengan membaca surat al-asr ya Bismillahirrahmanirrahim Inna al-insana lafi khusar Illa al-lazina amanu wa'amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhshab Walhamdulillahi rabbil alameen Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Nah Punin ucapkan terima kasih Dan pun ini akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar di rumah ya Selamat menikmati